Al-Fatihah 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 menjalankan segala ajarannya sehingga harapannya adalah dengan kita menjalankan sunnah-sunnah beliau, di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah dan harapan sekali lagi teman-teman semuanya bisa sama-sama masuk surga seperti itu ya, saling support, saling mengingatkan, agar senantiasa keluarga maji itu gampang bisa masuk surga semua gitu kan masuk surga, jalur jalur pertemanan yang masuk surga, jalur pertemanan jadi kalau misalkan nanti ada yang sudah masuk surga, yaudah biasanya kekuatan orang dalam luar biasa makanya kalau nanti teman-teman ternyata sudah masuk di, sudah masuk surga ternyata menemukan teman-teman kita ada di neraka berlakulah nanti jalur orang dalam seperti itu ya, di surga juga ada jalur orang dalam makanya nanti kita saling tolong-menolong ya kalau sebenarnya sudah di surga begitu oke, pada malam hari ini kita akan membahas satu huruf saja gitu satu huruf saja yang dimana mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa ini cuma satu huruf doang sebelum-sebelumnya kan langsung enam huruf langsung dua huruf ya, atau tiga huruf ini kenapa satu huruf doang sandi dari beberapa huruf dalam huruf hijaiya gitu kan dari dua puluh delapan huruf hijaiya dan huruf bod ini adalah huruf yang tersulit ya, huruf tersulit maksudnya tersulit adalah sebaik-baiknya kita melafalkan huruf bod itu tidak akan bisa menyempurnakan menyamai Rasulullah gitu kan dibanding huruf-huruf yang lain contohnya huruf alif huruf ba huruf ta huruf sa yang lainnya itu masih bisa sama dengan pelafalannya Rasulullah gitu nah, kalau misalkan huruf bod ini ya, kira'ah kori-kori kora-kori gitu kan mazhab-mazhab kori itu berpendapat bahwasannya tidak mungkin ada satu orang pun yang bacaan huruf bodnya itu adalah menyerupai Rasulullah seperti itu makanya sebaik-baiknya pelafalan huruf bod itu hanya Rasulullah s.a.w. s.a.w. sisanya itu paling paling banter gitu kan paling ya ya paling sehebat-hebatnya orang menyebutkan huruf bod itu paling mendekati saja gitu mendekati Rasulullah tapi ini tidak mungkin bisa menyamai dengan Rasulullah seperti itu dibanding huruf-huruf yang lain kemudian huruf bod ini adalah huruf yang spesial ya kenapa huruf bod ini adalah huruf yang spesial kalau huruf bod ini adalah satu-satunya huruf yang hanya dimiliki oleh huruf hijaiyah ya huruf Quran itu kan ayat 28 yang itu salah satunya adalah huruf bod nah huruf bod ini tidak ada satupun orang satupun bahasa yang menyerupai huruf bod seperti itu bahasa apa sih yang menyerupai huruf bod bahasa Indonesia nggak ada bahasa Inggris nggak ada huruf bod itu bahasa manapun tidak ada yang menyerupai dengan huruf bod maka huruf bod ini adalah menjadi ciri khas huruf Arab gitu ya bahasa Arab ciri khas bahasa Arab ya jadi huruf bod itu hanya dimiliki oleh huruf oleh bahasa Arab saja bahasa-bahasa yang lain itu tidak ada huruf bod gitu ya bahkan menyerupai pun nggak ada gitu beda dengan kayak contoh misalkan huruf Ba bahasa Indonesia nya B gitu kan masih ada ya masih sama ini huruf bod itu nggak ada ya jadi huruf Don itu tidak bisa di bahasa Indonesia kan atau di bahasa lainkan gitu makanya Sandi sering ulang ya kepada teman-teman semuanya kalau Sandi tidak setuju kalau misalkan ada orang yang belajar ngaji melalui bahasa Latin karena ya gitu itu sangat berbeda jauh makrojul huruf dengan bahasa Latin itu berbeda gitu apalagi huruf bod yang dimana huruf bod ini tidak bisa diwakili oleh bahasa-bahasa yang lain gitu ya makanya saking spesial huruf bod bahasa Arab itu disebut juga disebut juga dengan bahasa bod seperti itu ya saking spesial huruf bod seperti itu nah pada malam hari ini kita akan membahas tentang huruf bod tersebut maka pertemuan kita mungkin tidak akan banyak eh tidak akan banyak tidak akan lama kita akan banyakin praktek karena teori secara teori mah gampang ya huruf bod itu secara teori mah gampang tapi yang susahnya adalah praktek seperti itu dan Sandi ingat lagi kepada teman-teman semuanya itu sangat wajar ya wajar sekali kalau misalkan terdapat teman-teman belum bisa kalau misalkan teman-teman apa namanya praktek terus salah terus Sandi salahkan itu wajar banget ya Sandi juga dulu-dulu awal-awal pasti salah dulu sampai benar-benar bisa gitu ya jadi wajar sekali karena apa kenapa Sandi bilang wajar karena teman-teman misalkan nih teman-teman melakukan biasanya melakukan salah maka kesalahan itu adalah suatu kebiasaan ya kan maka untuk merubah suatu kebiasaan yang itu gitu kan maka harus membutuhkan proses yang lama lagi untuk membiasakan pembacaan yang benar seperti itu ya dan sekarang kita akan banyakin praktek jangan lupa teman-teman siap-siap untuk praktek nanti raise hand aja ya dan pastikan teman-teman yang mau praktek itu yang di-onkan kameranya ya supaya Sandi kelihatan bentuk bibirnya seperti apa begitu ya baik kita masuk ke makrojur huruf bod ya makrojur huruf bod itu adalah ada yang tahu ya tanya dulu lah ada yang tahu makrojur huruf bod dimana selama ini atau ya di mana sisi lidah bertemu dengan geraham atas kanan atau kiri ataupun bisa juga keduanya oke mantap tau dari mana pernah ikut ya bagus huruf bod itu makrojurnya adalah sisi lidah kita ya pastikan teman-teman bisa merasakan sisi lidah nih ini kan misalkan lidah nih nah sisinya sisi lidah ya ini misalkan lidah sisinya sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas ya tau geraham kan kalau gak tau bakalan sekolahnya lulus enggak diragukan ini gigi geraham atas ya gigi geraham atas boleh kanan boleh kiri ataupun keduanya senyamannya teman-teman aja gitu kan sisi lidah ketika penyebutan huruf bod nyamannya ke kanan sisi lidahnya itu nyamannya ke kanan kiri ataupun keduanya seperti itu ya kalau sandi kalau sandi sendiri itu nyamannya ke kanan seperti itu huruf bod gitu ya huruf bod begitu nah huruf bod ini termasuk huruf yang tebal ya huruf tebal itu kemarin sifatnya adalah salah satunya isti'ela ya isti'ela adalah ininya misalkan ini lidah nah lidah belakang itu naik seperti itu ini saya digambarkan dulu ya nah disini nah jadi lidahnya ini hampir nempel ke langit-langit lidah belakangnya ya sekali lagi huruf bod itu adalah sisi lidah bertemu gigi geraham atas gigi geraham itu yang ini nih ya ini gigi geraham nih ya di samping ini adalah gigi geraham begitu ya ini gigi geraham nah yang ini masih masuk ke gigi geraham nah sisi lidah kita itu ketemu gigi geraham kanan boleh kanan boleh kiri ataupun keduanya senyamanya teman-teman dan pangkal lidahnya naik ya pangkal lidahnya itu naik seperti itu ya pangkal lidah pangkal lidahnya lidah belakang tuh lidah belakangnya naik gak tuh gitu ya beda misalkan dengan huruf yang sebelumnya ya nah yang lain huruf sebelumnya kan kemarin kita belajar huruf Jim Shin Ya tuh lidah belakangnya itu gak naik dia turun tapi huruf dot ini huruf dot ini dia lidah belakangnya itu naik yang membuat tebal itu adalah ini lidah belakang yang naik terus ujung lidahnya kemana kak ujung lidahnya ke sini tapi ini tidak disengaja ya gak usah disengajai nempel ke sini nanti juga apa namanya nempel dengan sendirinya kita fokus ke sisi lidah ketemu gigi geraham atas boleh kanan boleh kiri ataupun keduanya seperti itu ya dan yang membuat tebalnya itu adalah bukan monyongnya bibir atau mengembangnya ini mengembangnya pipi nah bukan tapi adalah lidah belakangnya yang naik jadi hasilnya adalah bu ya gitu walaupun nih posisi kita kayak gini ya posisi kita lebar kayak gini ini ya ketika penyebutan huruf bo itu pasti bisa tebal bo bo ya ingat sandi itu nyamannya adalah dari sisi lidah ketemu gigi gigi geraham kanan kalau sandi ya gigi geraham kanan atas kalau teman-teman pasti beda-beda itu tergantung nyamannya teman-teman aja ya jadi bukan ketika penyebutan huruf bo itu bukan monyong bukan bo 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 atau yang ada yang ngembangkan bo 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 nah gitu biasanya ada yang ngembang ada yang ngembang ini ya bo gitu kan padahal enggak ya karena makro juhurup bo itu tadi sisi lidah ketemu gigi geraham atas ya boleh kanan boleh kiri ataupun keduanya tidak ada hubungannya sama bibir tidak ada hubungannya sama pipi gitu makanya huruf bo itu berada di sisi lidah ketemu gigi geraham atas ya maka prakteknya saya dipraktekin dulu ya dikasih harokat huruf bo bo misalkan dikasih dikasih harokat jadinya bo 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 nah seperti itu bo 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 nah jadi bukan do di du bad bukan ya tapi tebal dia bo 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 nah tebal bukan nah itu salah banget ya kalau misalkan teman-teman ngajinya walad do tapi udah tebal dari situ bo begitu huruf bo saya dipraktekin sekali lagi bo 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 begitu ya sekali lagi bo 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 begitu coba kalau teman-teman penyebutan huruf bod nyamannya nempelnya kemana gigi geraha mana kanan kanan tuh ada yang kanan ada yang dua-duanya dua-duanya tuh ada yang dua-duanya emang beda-beda ya sana juga nggak bisa maksain teman-teman harus ke kanan harus ke kiri atau kasih tips enaknya kepasti ke kanan nggak itu nyamannya teman-teman aja nyamannya ke kanan ke kiri ataupun ke keduanya gitu itu beda setiap orang beda-beda kenyamanannya begitu ya nah sekarang kita praktek ya bagi teman-teman yang mau praktek silahkan langsung raise hand agar nanti ditunjuk dan pastikan kalau bisa ini kalau bisa apa namanya on cam tapi walaupun ya emang sebenarnya kedengeran juga udah benar atau belumnya kalau di tringnya langsung kedengeran sih benar atau belumnya gitu ya oke pertama Yunita Ekasari silahkan oke bagus lanjut Tata Sastia oke bagus ya yang 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 sedang merasa berat aduh kok berat banget ini susah banget gitu kan itu karena awal-awal Sandi juga awal-awal mah susah gitu tapi udah kesini mah enak kok ya udah rumot udah kayak biasa aja nanti juga gitu oke lanjut Wigati oke ini makhluknya udah berusaha benar ya oke makhluknya berusaha benar tapi tinggal naikin pangkal lidah aja gitu kan karena kedengeran telinga belum ada ketebalan di situ begitu ya latihan lagi lanjut Rihani nah ini juga sama ya belum ada susah ya emang susah di grup angkatan pertama saja itu mereka mengeluhkan gimana sih kan naikin pangkal lidah gimana sih naikin pangkal lidah gitu kan gimana sih naikin lidah belakang sandi sendiri gak bisa ngajarin teman-teman naikin lidah belakang jadi gimana sih kan naikin lidah belakang ya dinaikin gitu teman-teman masalahnya pasti di situ naikin pangkal lidah gitu ya tapi coba rasakan oleh teman-teman lidahnya dinaikin lidah belakang dinaikin nah gimana cara naikin lidahnya seperti mau menyebutkan huruf yang gampang ya huruf huruf kof itu otomatis lidahnya nah kita tuh bisa penyebutan huruf kof ya huruf kof kita tuh pangkal lidahnya tidak sengaja naik gitu nah kita misalkan diterapkan di huruf bod ya itu coba nyambahin dulu siap-siap ke huruf kof kayak huruf kof tapi yang keluar huruf bod gitu jadi contoh nah siap-siap aja huruf kof nah itu udah naik lidahnya ketika tinggal tambah bod bod artinya begitu ya yang biasa kita naik pangkal lidahnya adalah huruf kof dan huruf kof ya yang dimana sebenarnya pangkal lidah kita itu naik tapi kita gak kerasa gitu di giliran di seuruh huruf bod malah gak dinaikin gitu ya coba Syarifatul oke lumayan selanjut Auliyah Humas oke bagus Hani oke belum ini belum tebal ya Hani nempelnya kemana ke tengah-tengah eh kok ke tengah-tengah ingat makrosnya sisi lidah ketemu gigi gerham atas ya kanan kiri ataupun keduanya jangan sampai ke tengah-tengah ke tengah-tengah kemana ya lanjut Sylvie Nur oke bagus ya bagus nih kerasa yang sudah benar makrosnya kerasa ya indah indah Nur cendah belum belum naikin pangkal lidah makrosnya udah benar tinggal dinaikin aja pangkal lidah ya lidah belakang dinaikin Siti Patima oke lumayan ya sedikit lagi Sophia oke bagus lanjut yang teman-teman yang ininya dia liya ramadhani oke bagus isti terima kasih terima kasih ini ini tebalnya dia gara-gara monyong naikin ya nebalinnya naikin pangkal lidah naikin pangkal lidah itu seperti huruf 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 lanjut fathoni bad bagian bagian hangat huruf bod jangan sampai mantul ya hati-hati Masih bantul Coba ulang Ya sob Nah bago Oh di ujungnya ya Jangan sampai Bantul Oke bagus Lumayan Lanjut Silvi Oke lumayan Ini bagus Lanjut Saya Kya Belum Makrosnya udah bener Makrosnya udah nempel sesuai Tinggal naikin pangkal lidahnya aja Tidak belakang naikin Afresya Khoyri Oke bagus Tinggal Temen-temen tinggal disantain aja sebenernya Firsa Anindya Dori Tidak ada suara Tidak ada suara Headsetnya Headsetnya Lepas aja Ada gitunya ya Coba lagi ulangi Lanjut Pak Freddy Tidak belakang naikin pangkal lidahnya Tidak belakang naikin pangkal lidahnya Pastikan sisi lidahnya nempel dulu ke kanan gigi geraham Kanan Boleh kanan Boleh kiri Ataupun keduanya Nempelin dulu Coba Pak Freddy Nyamannya kemana Kiri Kiri Coba tempelin Baru sebutin Boleh Boleh Nah ini Lumayan Nah baru Tinggal naikin pangkal lidah Yang membuat Boleh itu tebal Itu adalah Menaikkan pangkal lidah Makanya hasilnya Boleh Boleh Begitu Tadi udah bagus Lumayan Lanjut Afiqah Afiqah Oke Lumayan Udah enaknya Malinda Ini Belum naikin pangkal lidah Ya Jadinya Belum tebal Lanjut Solih Khatin Boleh 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 Oke Lumayan Andi Intang Boleh Boleh Oke Lumayan Teman-teman Yang Yang kerasa Denger suaranya Bagus Enak Lumayan Kurang Nyantai Masih Kaku Pegal Pasti ada Dari teman-teman Yang Sekarang Lagi latihan Sendiri Terus Pegal Karena Karena Saking 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 Sering Latihan Jadi Pegal Karena Biasanya Salah Ketika Diberusaha Bener Sekarang Agak Bingung Kebingungan Ininya Pegal Mulutnya Coba lanjut Nur Laila Oke Bagus Lanjut Siti Nuriani Oke Tinggal Naikin Pangkaridahnya Ya Tebalnya Belum Dapet Lanjut Eka Oke Lumayan Lanjut Desi Oke Tinggal Naikin Pangkaridah Aja Berusaha Naikin Gimana Naikin Pangkaridah Banyak Kalau misalkan Teman-teman Gak bisa Naikin Pangkaridah Nyobain Siap-siap Kayak Huruf Ho Dan Ko Kita kan Udah Pelajar Huruf Ko Dan Huruf Ho Jadi Huruf Ho Dengan Huruf Kof Itu Tadi Sandi Bilang Bahwa Mereka Itu Otomatis Naikin Pangkaridah Cuman Kita Gak Kerasa Naikin Pangkaridah Gitu Sekarang Disuruh Naikin Pangkaridah Susah Nah Begitu Kebanyakan Dari Kita Lanjut Rini Puspita Mantap Ini Enak Sofa Fauzia Di-unmute Dulu Oke Bagus Tinggal Naikin Pangkaridah Lanjut Novita Oke Bagus Anjul Siti Kudsi Loli Lubav Oke Bagus Raihan Jangan Sampai Kehidung Jangan Disasarin Kehidung Biasa Jangan Oke Ini Belum Tebal Dan Jangan Disasarin Kehidung Kalau Kehidung Jadinya Ngirung Jadinya Gitu Jangan Disasarin Kehidung Karena bukan Makroza Hidung Lanjut Anggi Yulianti Oke Bagus Makroza Cuma Belum Ini aja Belum Tebal Lanjut Heni Heni Ada Heni Ada Jari 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 Oke Lumayan Walaupun Agak Dipaksakan Itu ya Mestahul Khairah 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 Deng Oke Tinggal Tebalnya Aja Ya udah Lumayan Ayu Rahayu Oke Tinggal Naikin Pangkal Lidahnya Belum Kedengeran Tebelnya Ini Latihan Ditebelin Mutiara Layla Do Di Dupat Nah Ini Ingat Pastikan Makroza Sisi Lidah Ketemu Gigerah Matas Boleh kanan Boleh kiri Ataupun Keduanya Dan Lidahnya Naik Coba Ulangi Saya Lagi Do Di Dupat Oke Mutiara Nempelnya Kemana Ke Kanan Kiri Oke Bagus Tinggal Tebalnya Berarti Lanjut Joe Oke Lumayan Ya Langsung Tinggal Naikin Pangkal Lidahnya Rahmarani Oke Bagus Kol Mimuna Oke Lumayan Tinggal Naikin Pangkal Lidahnya Terakhir Ok Tilia Oke Tinggal Naikin Pangkal Lidahnya Juga Sama Nah Begitu Ternyata Sekali Lagi Saya Jelaskan Sekali Lagi Bahwasannya Makro Jurup Boat Itu Adalah Di Sisi Lidah Kita Bertemu Dengan Gigi Gerah Atas Gigi Gerah Atas Kita Boleh Kanan Boleh Kiri Ataupun Keduanya Sekaligus Dan Yang Harus Diperhatikan Di Hurup Boat Ini Hurup Yang Tebal Maka Ketika Hurup Don Yang Tebal Sifatnya Kan Istri Allah Istri Itu Terangkatnya Pangkal Lidah Sebagian Lidahnya Naik Ke Atas Makanya Bo Hasilnya Bo 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 Testament Bo 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 cara naikin pangkal lidah gimana? Ya nggak ada tips atau trik gimana cara naikin pangkal lidah. Teman-teman lah yang akhirnya bisa merasakan pangkal lidahnya udah naik atau belum. Kalau misalkan kebingungan, gimana sih bunyi naiknya pangkal lidah? Seperti huruf Kho dan huruf Kho. Tadi Sandi ulang-ulang bahwasannya kita itu di huruf penyebutan huruf Kho maupun huruf Kho itu biasanya naikin pangkal lidah. Itu biasanya naikin pangkal lidah. Tapi kita nggak kerasa bahwasannya udah naikin pangkal lidah. Girilan sekarang disuruh naikin pangkal lidah jadi susah. Seperti itu. Tadi kebanyakan memang sudah bagus. Tinggal naikin pangkal lidahnya aja. Yang agak kesulitan. Baik. Sandi bilang kan singkatkan. Tapi semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sering dilatih. Kemana teman-teman semua agar sering dilatih. Sandi kan sering bilang kepada teman-teman semuanya sangat wajar ketika teman-teman ketika pertama belajar sudah kesulitan. Itu wajar. Karena teman-teman biasanya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang salah. Maka untuk membentuk suatu kegiatan yang baru yang baik. Maka butuh proses juga. Jadi jangan harap tadinya nggak bisa biasa salah dalam ikut kajian satu malam jadi pengen langsung bisa. Susah. Ya teman-teman makanya banyak-banyak latihan penyebutan hurufnya gitu. Nah pasti disini kan ada nih yang lagi latihan terus pegel-pegel ya kan. Ininya aduh kaku banget gitu. Itu sangat wajar ya. Itu bukti proses kalian. Seperti itu. Insya Allah lelahnya kalian lilah. Seperti itu. Ya baik. Terima kasih untuk malam hari ini. Mungkin dicukupkan sekian. Saya berpesan teman-teman semuanya agar senantinya seistikmah belajarin lagi itu gampang. Karena masih pelajaran masih banyak pelajaran-pelajaran yang bakal kita pelajari. Seperti itu ya. Baik. Semoga bermanfaat. Ya itu udahlah praktek. Jangan lupa praktek. Sering-sering-sering dilatih gitu kan. Biar nanti penyebutan hurufnya enak. Seperti itu. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Sandi. 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 Siapa tahu mungkin ada yang mau nanya, Kak Sandi.